Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya kembali kami akan membacakan pertanyaan termasuk dari sosial media Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Maluku mau bertanya Apakah istri wajib tahu asal-muasal penghasilan suami Maksudnya uang yang dinafkahkan dari harta halal atau haram Terus bagaimana seharusnya istri Bila suami masih berpenghasilan dari harta haram Misalnya dari bekerja di bank Pertama Selagi tidak ada tanda-tanda keharaman dalam pekerjaannya Maka tidak perlu banyak tanya Selagi tidak ada tanda-tanda Terlihat jual beli biasa Tapi kalau sudah terlihat Tanda-tanda keharaman Wajib menanyakan dengan sesungguhnya Jangan sampai dia setiap hari diberi makan barang haram Kalau tidak ada tanda-tanda Bahkan tidak perlu sampai tahu berapa gajimu Ini bisa menjadi bermasalah nanti Karena seorang suami kadang tanggungannya banyak Ada ibunya Ada ayahnya Ada adiknya Sehingga bisa saya yang diberikan istrinya hanya seperempat dari gajinya Tapi seperempat sudah cukup Karena apa? Dia punya tanggungan banyak Tapi tidak perlu Tidak perlu bertanya tentang kerjaannya Selagi tidak ada tanda-tanda keharaman Kalau anda tanda keharaman Perlu bertanya Bahkan wajib menanyakan Kerjaanmu apa sih bang? Kalau terakhirnya atau pekerjaannya haram Suruh berubah Suruh merubah Suruh bilah Karena ini adalah masalah halal haram masuk ke perutnya Terserah Tadi menyebut sebuah contoh Terserah apa saja Kalau memang suami pekerjaannya hanya itu saja Dan haram Maka seorang istri wajib Meminta kepada suami untuk berubah Kalau ternyata suami masih tidak Maka istri jangan mau nerima nafakah tersebut Dan saat itu boleh minta pisah Karena mau dikasih barang haram Haram dimasukkan perut anak-anaknya nanti Ini haram ini bukan main-main Haram Maka kalau suami tidak mau merubah Urusan pekerjaannya Maka seorang istri Sangat berhak Untuk menuntut yang halal Jika tidak memenuhi Maka seorang istri Bisa menjauh dari laki-laki tersebut Karena apa? Ini adalah setiap hari melihat Barang haram tidak boleh Sementara dia harus makan Jadi yang memberi makan haram Seperti tidak memberi nafakah Istri tidak boleh memakannya Karena istri tidak boleh memakannya Minta yang halal Halal tidak kasih Berarti seolah suami tidak mengasih Maka istri boleh minta cerai Karena pekerjaannya haram Maka hati-hati Wahai hamba Allah Yang kita rindu adalah Ridha Allah Jangan hanya Jangan hanya senang Ada istri sudah tidak memperduli Na'udhu billah Istri penjerumus Yang menjerumuskan suami ke neraka Sudah tahu suaminya kerjaannya haram Tidak peduli Yang penting dia dapat duit Bisa ganti mobil Ini sebenarnya syetan telah masuk rumah tangganya Istri harus meluruskan suami Kalau ada istri Masyal istri Tidak peduli Biarin deh halal haram Urusan Yang penting saya dapat duit Sehingga tidak bisa tegas Seorang istri Halal haram itu penting Jadi seperti itu Maka jadilah istri yang soleh Jadilah suami yang soleh Jangan memberikan nafakah Kepada anak istrimu Dengan yang haram Karena haram akan merusak Merusak istrimu Merusak anak-anakmu Haram itu macam-macam Bukan sekedar dia bisnis haram Bukan berarti urusan riba saja Bukan Pengurus masjid Ngambil duit masjid haram Korupsi bukan hanya sekedar Di instansi pemerintah Ngurusi pesantren Ngambil duit pondok Haram Sama semuanya Duitnya anak yatim biatu Diembat haram Keharam itu jangan dibatasi Hanya nyuri Ngerampok Kenyopet Kemudian Judi Hasil zina Atau apa lagi Atau riba Bukan banyak Yang penting haram Hindari Koreksi diri masing-masing Apakah keharaman Selama ini kita lakukan Yuk kita hijrah Yuk kita tinggalkan Wallahu a'lam Bissawab Selamat menikmati 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 Selamat menikmati